Kembali di Anius Pagi Pemirsa, TNI Angkatan Laut menggelar turnamen Kasal Cup Bola Volley Putri di Mabes TNI Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta. Dalam turnamen bola volley ini digelar 7 Juni hingga 10 Juni 2022 untuk mengukir prestasi bertaraf nasional serta membuka peluang untuk bergabung menjadi TNI Angkatan Laut. Turnamen bola volley Putri ini digelar TNI Angkatan Laut di lapangan tenis Kri dan Segara Mabesal, Jakarta Timur. Dalam turnamen kali ini diikuti 16 tim dari TNI AL, TNI AD, TNI AU, dan klub dari berbagai daerah. Serta mendatangkan beberapa mantan atlet volley Indonesia yang pernah mengharumkan nama bangsa di ajang internasional. Para mantan atlet volley sengaja didatangkan guna memberi motivasi agar para atlet muda dapat meneruskan perjuangan volley Indonesia di kancah internasional. Kepala staf Angkatan Laut Laksmana Yudho Margono menjelaskan turnamen bola volley digelarkan untuk mencari bibit baru atlet volley Putri dan membangun kedekatan dengan masyarakat serta mengambil peran aktif pembangunan bidang olahraga khususnya bola volley. Dan pada kesempatan ini kita diadiri oleh 16 klub dari berbagai daerah dan pada kesempatan ini juga saya hadirkan para mantan-mantan atlet kita yang pernah berlagak di internasional dan membawa nama harum Indonesia. Dan tentunya dalam TNI yang kita adakan di Angkatan Laut, saya juga ingin merekrut para pemudu-pemudu kita untuk bisa menjadi prajurit-prajurit untuk memperkuat TNI Angkatan Laut. Sementara turnamen bola volley Kassel Cup ini sebagai ajang sarana talent skuting terhadap para atlet bola volley Putri yang berminat dan memenisarat untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Dari Jakarta, Tim Liputan AYUS melaporkan.